hai 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 siapa yang hafal ini yang hafal ini dapat 10.000 siapa yang hafal hai 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 hohoho Hai Siapakah orang yang solek itu biar kalian paham yang bisa menjadi anak yang Ayo, dengarkan Pak Isir ini Kukohan tezor Manjir Rasahani Ya Rasulullah Kukohan tezor Manjir Ya Rasulullah 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 Siapakah orang yang sholat itu? Hehehe, hebat Semuanya lagi sholat Tetapi, ada penerbiannya Orang yang dikatakan orang sholat Atau yang dikatakan anak sholat itu adalah Apa? Bagus Bagus hati ini Hatinya baik Halo Kalau anak itu hatinya baik Pasti ia akan Gemar belak Gemar belak Belajar Karena ia paham Tugasnya seorang siswa Tugasnya seorang murid Adalah belak Belajar Karena ia punya hati yang baik Semuanya si hameh, si hameh Siapa? Si hameh Si hameh Ayo, semuanya diperhatikan Siapakah yang menarang si hirta Wajibat Ya, oi, saya tak Kenapa? Siapa? Siapa yang menarang si hirta? Siapa? 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 Bye Siapa? 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 Nanti yang bisa jawab lagi dapat uang Berarti kan, semuanya sekarang diperhatikan biar Yaud bisa menjawab pertanyaannya Maka orang-orang atau anak-anak yang hatinya baiklah Yang dikatakan orang soleh Kenapa hatinya bisa baik? Apa tulisannya bintang itu? Gerono mapan seringan mune Karena ilmunya lengkap Karena ia bisa menguasai ilmu agama Bisa menguasai ilmu Apa? Menggambau Ya, artinya apa? Orang-orang pintar Orang yang baik hatinya itu adalah orang-orang yang pintar Orang yang bertawannya luas Ya Maka kalian kalau ingin jadi anak soleh harus menjadi orang yang ber Berilmu Berilmu Orang yang berapa? Berilmu Tetapi begini Memang kaitannya Orang-orang yang berilmu itu Kandengannya betul ya Kandengannya yang beri Beriman Ilmu dan iman Ilmu dan iman Akan membentuk Halo Ilmu dan iman Akan membentuk Anak-anak atau membentuk orang menjadi orang baik Ayo sekarang bingung Bisa dikembangkan Kalau Jadi kita Kita salam anak soleh dulu Ya Ikuti 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 Tebut tangan Tebut tangan Pakai tebut tangan Nah ini Ya Salam anak soleh Buat kali ya Salam anak soleh Krok, 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 krok Rajin belajar Rajin Sekolah Nah ya Diterangkan ya Biasa manat Fokus ke sini Nanti Ada lagi pertanyaan Biasa manat Kita tebut tangan Salam anak soleh dulu Jadi kalau nanti Salam anak soleh Krok, 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 krok Nah Akali Akali jadi dua buah buah ya Tuh Rajin belajar Rajin Sekolah Ayo Salam anak soleh Rajin belajar Jadi ikuti Sampai ikut Rajin belajar Rajin goh lah ya Jadi semuanya ikut Rajin belajar Rajin Ayo Diterangkan dulu Salam anak soleh Ayo dulu Keput tangan Keput tangannya Empat kali Ayo Kaput tangannya Ayo Salam anak soleh Rajin belajar Punic Semuanya ikuti ngata Rajin belajar Rajin belajar Salam anak soleh Pak 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 Di zamannya Nabi Sulaiman, suatu hari Nabi Sulaiman itu memanggil pasukannya dan nelebut-nelebut yang lainnya, Pak Nelebut ya, ia dipanggil, ia disuruh mencari tahu, disuruh mencari tahu, disuruh mencari tahu.